Intro Selamat petang, salam sejahtera isu hangat petang ini Total lockdown beri perkhidmatan kesehatan bernafas Kata pakar kesehatan awam di petik dari mykmu.net Berita sepenuhnya Pelaksanaan total lockdown di seluruh negara akan mengelakkan sistem perkhidmatan kesehatan terus tenat Kata Prof. Madia Dr. Malina Osman Jelas pakar kesehatan awam Fakulti Perubatan dan Sain Kesehatan Universiti Pertanian Malaysia UPM itu Paling penting menjaga kesehatan diri, ahli keluarga dan mengelakkan sebarang potensi untuk mendapat pendularan pendamik Kita ada satu penanda aras, maksudnya ada waktu tertentu kita harus mempertimbangkan antara ekonomi dan kesehatan Tetapi dalam keadaan ini dengan pertambahan kes yang menghampiri 50 ribu kes aktif dan angka kematian yang kian meningkat Dari hari ke hari dan sistem perkhidmatan kita yang semakin tertekan Lebih 80 ke 90 peratus hospital penuh dan sebagian melaporkan wad serta ICU penuh Jadi keperluan untuk total lockdown adalah untuk memberikan kelegaan sementara kepada sistem perkhidmatan kesehatan Supaya mereka dapat bernafas, kata Dr. Malina Dalam masa sama kita dapat menumpukan kepada mereka yang sedang sakit dan diberikan rawatan sebaik-baiknya Jika ini tidak dapat dikawal, saya bimbang angka kematian akan terus meningkat Dan keadaan yang sangat kita bimbangkan bakal berlaku, katanya semasa sidang video pada Rabu Kita tidak mau sektor industri kita lumpuh Terdahulu Malaysia merekodkan 6.075 kes COVID-19 hari ini tertinggi sejak pandemik itu bermula tahun lalu Menerusi akaun twitternya, Ketua Pengarah Kesehatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan Selangor kekal mencatatkan kes harian tertinggi dengan 2.251 kes Dalam pada itu jelas Dr. Malina Peningkatan jumlah kes disebabkan kombinasi pelbagai faktor Termasuk ujian saringan agresif selain kehadiran varian baru Yang menyebabkan kadar jangkitan agak cepat, amat cepat serta mudah tersebar Tegasnya, ia juga disebabkan ketidakpatuhan kepada prosedur operasi standar SOP Dalam musim hari raya baru-baru Dalam isu berkaitan Dr. Malina mahu kesedaran penerimaan vaksin Dipertingkatkan kerana ia menyumbang kepada keperluan Untuk mencapai imuniti kelompok yang sangat-sangat diperlukan Berita dibentik daripada mykmu.net Sekian isu hangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax